Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas update market crypto Dan pada saat video ini dibuat, ini Bitcoin lagi mengalami pump yang lumayan Lagi mengalami kenaikan, jadi kita langsung bahas live gitu ya Bagaimana secara price action Bitcoin Dan kira-kira targetnya secara analisa teknikal bagaimana Kita juga akan membahas beberapa data yang akan kita sajikan juga di video kali ini ya Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan Karena market lagi volatile juga nih saat ini gitu ya Untuk update, hari ini market bisa dibilang mengalami kenaikan 1,1% Bitcoin naik sekitar 2,3% Ethereum naik 3,9% Ini rata-rata altcoin baru mengalami kenaikan mungkin 15 menit Atau setengah jam yang lalu gitu ya pada saat video ini dibuat Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir disini Ada Huobi token, LDO, Apecoin, Compound, Litecoin, Uniswap, Kusama Ini yang mengalami kenaikan Walaupun tidak bisa kita katakan ini adalah sebuah pump juga sebenarnya ya Karena ini hanya kenaikan 4-5% gitu ya Dan mereka koreksi cukup besar sebenarnya mungkin bisa belasan persen Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir disini Beberapa crypto mengalami koreksi seperti Avalanche Ada XEC, E-Cash, Anchor, GMT, Bitcoin Gold gitu ya Tapi ini semua beberapa sudah mulai recover ya Nanti kita akan lihat aja langsung di teknikalnya Secara fear and greed index kita di level 24 Jadi masuk extreme fear karena memang pada saat candle closingnya ini kurang bagus ya Jadi ini menjadi concern kita juga ya Candle mingguan untuk Bitcoin Nah nanti kita akan coba bahas aja untuk hal tersebut gitu ya Sekarang kita lihat beberapa data dulu Yang pertama kita lihat dari data dari ROPO Disini dia membahas tentang DXY DXY ini adalah seberapa kuatnya si dolar gitu ya Dan kita bisa lihat memang dolar ini mengalami parabolic movement ya Pergerakan parabolic yang terjadi dari summer ya Musim panas 2021, bulan Juni lah Bulan Juni 2021 dia mengalami kenaikan Dan sekarang ini sudah bisa dibilang lagi berada di level resistance-nya Jadi saat ini, bukan all time high-nya Tapi disini dalam resistance-nya Artinya apa? Artinya kalau misalnya para DXY ini mengalami kenaikan lagi Biasanya sebenarnya banyak aset-aset yang beresiko Salah satunya misalnya kripto ataupun saham ini mengalami dampak Terkena dampak gitu ya Yang memang kita rasakan juga ya Dari mungkin awal tahun ini Ya dari sini dia bilang If the dollar keeps going Artinya keeps going up Langsung naik terus It's going to really break things ya Beberapa bakal kena dampak juga ya Karena dia mengalami parabolic movement Lalu kita lihat juga beberapa data berikut ya Disini kita bisa lihat Dari Will Clemente Dimana dia membahas If this gets tagged again Will be interested in adding to long term position Nah sebelumnya kita harus lihat dulu secara grafiknya Ya ini adalah grafik yang namanya stablecoin dominance Ya disini dia mengambil 3 stablecoin Yaitu adalah USDC, USDT, dan BUSD Ini adalah ketiga stablecoin yang sebenarnya paling besar ya Di market kripto Kita kalau lihat dari sini Ya USDT nomor 3, USDC nomor 4, BUSD nomor 6 Lalu dia gabungkan Dia membuat yang namanya stablecoin dominance Jadi total semuanya Dan dia mengambil satu trendline Satu trendline Bisa bilang trendline Stablecoin dominance Ya seperti ini Jadi dan naik terus bertemu di resistennya Nah dia bilang apa? Kalau misalnya Stablecoin dominance ini mulai naik lagi Ya mulai naik lagi Ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin Kenapa? Karena biasanya kalau stablecoin dominance yang lagi pas naik Ini Bitcoin lagi turun-turun ya Market fear Orang-orang takut Makanya stablecoin dominance naik Karena orang-orang lebih memilih untuk Menyimpan asetnya di stablecoin dulu Mungkin untuk share Atau untuk beli gitu ya Nah jadi pada saat dia di dalam trendline ini Market sudah lagi turun Nah ini adalah waktunya untuk beli Kira-kira seperti itu Secara teorinya Gitu ya Kita lanjut juga secara press action Bitcoin Disini Ini dari Rek Tekashi Ya dia bahas Bitcoin rejecting the 200 weekly moving average Ya Ini yang nanti akan kita bahas gitu ya Dan ini dia bahas Ini adalah pertama kalinya The first time ever Ya kalau teman-teman perhatikan secara grafik Disini kita bisa lihat Yang warna putih ini Ini adalah 200 moving average 200-nya Moving average mingguan gitu ya Lebih tepatnya Dan kita bisa lihat Dari tahun 2016 Biasanya dia turun sedikit Tapi ini bounce ya Di support Di tahun 2019 Sama Turun Terkena support disini Bounce lagi Naik lagi Sempat turun juga Ini pada saat COVID-19 gitu ya Market crash Banyak market crash Tapi Gak lama kemudian Satu dua minggu ke depan Naik lagi Ya Lalu kalau kita lihat Untuk saat ini Ya Ini kita paling lama Mengalami zona konsolidasi Jadi disini kita Sempat turun Bertahan beberapa minggu Di bawah moving average Lalu naik ke atas Gitu ya Nah kalau kita lihat secara Weekly time frame Ini memang kelihatan Sepertinya kita Seperti mengalami Rejection Yang gak berhasil break out Bisa dibilang seperti itu Kita nanti cek Di weekly candle Weekly candle nya Langsung masuk ke dalam Analisa teknikal Dan ini teman-teman bisa lihat Dalam satu jam terakhir Nah Ini benar-benar Bitcoin baru aja Mengalami pump Mengalami pump yang Cukup Lumayan 2,3% Walaupun sebenarnya Gak terlalu signifikan Tapi kalau kita lihat Secara press action Bitcoin selama beberapa hari terakhir Ini Bisa dibilang Penguatannya dia Gitu ya Kita akan lihat dulu Untuk weekly time frame Sebelum kita masuk ke Time frame-time frame Yang lebih kecil Kita lihat dari weekly disini Ini weekly time frame nya Dan kalau kita perhatikan Sebenarnya memang Bitcoin ini Berada di dalam level support Level 19 ribu Support apa? Ini adalah support Previous all time high nya dia Di tahun 2017 Di tahun 2017 Dia Ada resistance Atau all time high Di level 19 ribuan Sempat menjadi resisten juga Di tahun 2020 November 2020 Nah di saat ini Bisa dibilang Dia retest lagi Gitu ya Mungkin bisa ada Possible Membentuk seperti Double bottom disini Lalu mengalami Kenaikan lagi Kalau secara weekly Time frame nya memang Kelihatan seperti Membentuk Double bottom Gitu ya Tapi kalau secara daily Sebenarnya ini bottom nya Ini kan berada di kisaran Nafu 17 ribu Untuk bitcoin Kalau kita lihat Tadi kita menggunakan Moving average 200 Yang warna merah ini Ini kelihatan Kalau kita zoom out Seperti ini Kita close Ini kelihatan Sepertinya dia Sempat naik Tapi gak berhasil Bertahan Artinya ini Seperti mengalami Pelemahan Atau rejeksi Ini yang tadi Dibilang oleh si Rek Tekashi Seperti itu Jadi bitcoin mengalami Pelemahan Bahkan pelemahannya Cukup besar Istilahnya kita bisa Perhatikan disini Bitcoin Mencoba Membuat Penguatan Ini berapa minggu Kalau kita perhatikan Kita lihat Dari sini Dari bottom Saya disini Dia mencoba Mengalami penguatan Ini saya Close dulu Nah Ini seperti yang membuat Penguatan 8 bar Berarti ini artinya Sekitar 8 minggu Mencoba Naik ke atas Memang ini kita naik 42% cukup lumayan Tapi dalam 2 minggu Terakhir aja Langsung kembali lagi Ke zona awalnya Langsung mengalami Penurunan lagi 24% Kira-kira seperti itu Jadi artinya Selling pressure-nya Masih besar Dan memang kita mention juga Bahwa Main trend line Untuk bitcoin itu Tetap masih dari All time high disini Jadi selama bitcoin Belum break out Dari Trend line besarnya Yang warna biru ini Ya artinya Sebenarnya kita masih Di dalam bear market Itu yang teman-teman Harus ingat Gitu ya Ada beberapa analisa Yang bilang Kalau misalnya Mau beli bitcoin Ya tunggu dia Mengalami penguatan Penguatannya Dimana Penguatannya adalah Pada saat dia Mulai break out Dari Trend line besar Gitu ya Ini bisa break out sekarang Mungkin kalau kita Panjangin misalnya disini Seperti ini Ya bisa aja dia Break outnya pada saat Tahun 2023 Misalnya seperti itu Ini juga bisa Gitu ya Jadi ini adalah Analisa untuk Makro time frame Ya secara weekly Time frame besar Untuk bitcoin Nah yang harus diperhatikan Untuk saat ini Ya ini lagi mengambil penguatan Tapi saya rasa sebenarnya Penguatannya Mungkin hanya sesaat Gitu ya Ini mungkin bisa dibilang Short squeeze Yang sempat kita bisa Yang sempat kita bahas Ada kemungkinan Short squeeze Terjadi Di crypto Karena memang banyak orang Yang lebih cenderung Negatif gitu ya Dan membuka posisi short Biasanya itu Karena seperti itu Mulai terjadinya Penguatan-penguatan Yang tidak Bisa bilang Pump kosong Gitu ya Hanya untuk Liquidasi posisi-posisi Pemain besar Seperti itu Nah Level-level harus diperhatikan Untuk bitcoin Sebenarnya Ada dua level ya Yang saya perhatikan ini Yang pertama adalah Di level Ini saya ada gariskan Kita kasih warna putih Mungkin ya Disini kita kasih line Nah Ini level pertama itu Di 19.564 Ini berada di Body candle-nya dia Gitu ya Di weekly sebelumnya Kita bisa lihat Closing-nya ini Benar-benar Kelihatan bahwa Kita sama sekali Gak ada penguatan Bahkan ini pas closing Kita lagi turun-turun Seperti itu ya Lalu yang kedua ini Berada di level Yang sebelah sini Gitu ya Yang dua minggu Ini bulan Akhir Juni Dan awal Juli Ini Kita ambil di line ini Gitu ya Jadi di dua level ini 19.553 19.281 Nah kira-kira Dan dari sini Kita bisa membuat Suatu area Sebenarnya Kira-kira area Di kisah level 19.000an Nah Yang harus diperhatikan Adalah ketika Misalnya Ini kalau kita close ya Yang Warna kuning ini Kita close dulu Nah Kita bisa lihat gini Nah ketika bitcoin Mulai turun Dari area 19.553 Atau 19.281 Saya rasa ini penurunan Untuk bitcoin ini Akan cukup besar Gitu ya Karena banyak orang Yang menaruh Mungkin taruh Stop lossnya Di bawah area level ini Gitu ya Jadi kalau misalnya Dia mulai turun Ini bakal terjadi Sell off yang cukup besar Di bitcoin Gitu ya Mungkin ini bisa Testing lagi Ke area bawah sini Ini kisaran level 17.000 Atau mungkin Sesuai analisa Seperti kita bahas Ada kemungkinan bitcoin Test ke level 14.000 Atau bahkan ada yang bilang Bitcoin bisa ke 10.000 11.000 Seperti itu Gitu ya Jadi yang Point crucial itu Di level 19.281 Dan 19.553 Gitu ya Karena ini adalah Berry candle yang harus kita lihat Weekly close nya dia Dan weekly open Disini weekly close nya Seperti itu Itu level yang harus diingatkan Next nya Kita lihat dari sini Dita frame 4 jam Ini become mengambil penguatan Jadi kita bisa lihat Disini mengambil penguatan Ini penguatannya Sebenernya kalau kita lihat Di tanya frame yang satu lagi Yang kita sempat bahas Kita melihat memang Resisten untuk bitcoin Ini berada di Ini saya close dulu ya Nah Yang kalau kita sempat Kementerian bahas Yang kuat untuk bitcoin Resisten yang kuat untuk bitcoin Itu di level 20.423 Gitu ya 20.400an lah Dan untuk saat ini Sebenernya bitcoin belum Testing ke area tersebut Ini sempat naik ke 20.300 aja Secara volume bagaimana Volume nya memang Ada penguatan Ini ada volume buy Tapi kalau kita perhatikan Volume cell nya ini Besar Masih lebih besar Bahkan ini cenderung Sangat-sangat lebih besar Daripada volume buy nya Disini Gitu ya Jadi sebenernya Masih cenderung Cenderung masih lebih bearish Kecuali mungkin dia bisa Testing ke area 20.400 Dan mulai mengalami penguatan Bahkan breakout dari Resisten dia Di kisaran level 20.800 Dan mungkin short squeeze Itu bisa terjadi Ya kembali lagi Short squeeze itu Bukan berarti dia naik 1% 2% Ya 1% ini Kalau naik dari sini Ini 2% Biasanya short squeeze ini Cukup extreme Yang mungkin bisa naik Sampai ke level 21.000 Atau mungkin 22.000 Seperti itu Ya tapi kalau kita Dari secara daily volume Pun kalau tonton perhatikan Nah disini Kita lihat disini Sebenernya masih Mayoritas masih Lebih ke arah Cell off nya juga Disini kita bisa lihat Dimana Market memang Mengalami kenaikan Nah disini market Mengalami kenaikan Secara harga Kalau kita close ya Disini ya Secara harga bitcoin Mengalami kenaikan Tapi kalau kita perhatikan Secara volume Ini lama-lama landai Ya lebih mengalami penurunan Jadi ini Keterbalikan gitu ya Secara harga naik Tapi secara volume turun Artinya ya orang-orang Masih belum percaya diri Untuk masuk Atau membeli bitcoin Kira-kira seperti itu Ya jadi ini adalah Possible movement nya Kita masih lihat Ada kemungkinan Masih untuk bitcoin Ke level 18900 Cuma untuk saat ini Harus was-was Karena ini sudah berada Hampir berada Di kisaran level 20400 nya Kalau udah mengalami penguatan Naik lagi ke 20800 Itu harus hati-hati Apalagi untuk teman-teman Yang lebih bermain Futures gitu ya Kalau yang bermain spot Sebenernya tidak usah Takut Kalau apalagi untuk Time frame jangka panjangnya Ya untuk itu Kita update juga Untuk USDT dominance Oke kalau kita lihat di USDT dominance Sesuai dengan Analisa kita Kemarin sempat Berada di dalam Resistance nya dia Berada di dalam Resistance nya dia Dan sekarang ini Mengalami merah Jadi mungkin ya Kalau misalnya seperti ini Untuk USDT dominance Mengalami pullback Sedikit gitu ya Dan market naik Masih cukup masuk akal Gitu ya Baru nanti mungkin Di level ini Dia menemukan support Gitu ya Lalu mulai bounce Untuk naik lagi Anggap kesempatan ini Kalau memang market naik Untuk mulai cicil Take profit ya Karena mungkin Masih ada pressure Kalau kita lihat secara Weekly close nya juga Yang tadi kita bahas Jadi mungkin kira-kira Itu dulu untuk update Market crypto hari ini Dan kalau misalnya Teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk Share videonya Like ataupun subscribe Dan sekali lagi Thank you semua for watching And see you in the next video Bye-bye